Pemirsa, awasilah anak-anak Anda saat bermain di luar, apalagi jika sang anak gemar bermain di sungai. Di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, seorang bocah ditemukan tak bernyawa tiga hari setelah ia hanyut terseret arus sungai saat tengah bermain. Tangis histeris keluarga pun pecah saat jasad seorang bocah 12 tahun ditemukan di sungai Batang Ombilin oleh tim Sargabungan, Basarnas, dan petugas kepolisian sektor Sijunjung, Sumatera Barat pagi tadi. Korban yang bernama Rival, warga Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung ini sebelumnya bermain air dan mandi bersama tiga temannya di sungai Batang Ombilin yang tidak jauh dari rumahnya. Naas, cuaca buruk memicu arus menjadi begitu kencang hingga mengakibatkan korban terseret air dan hilang. Dua orang temannya berhasil selamat, sementara jasad Rival berhasil ditemukan tiga hari setelah kejadian. Pada pukul 8.25, sekitar lebih kurang tiga kilometer dari TKM, korban ditemukan tim gabungan dalam keadaan mainan dunia dan permintaan keluarga di evakuasi ke rumah duka. Kini jenazah Rival sudah dievakuasi dan dibawa langsung ke rumah duka untuk dimakamkan siang nanti. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan.